Sebenernya pada dasarnya tadinya saya coba-coba aja ke salam karena dilihat temen-temen itu di salam itu sukses gitu kan. Eh ternyata asik juga gitu kan. Nah akhirnya saya coba, akhirnya tadinya gak suka juga gitu kan. Akhirnya lama-lama menjiwain juga gitu. Nah pada dasarnya nama saya sebenarnya bukan nama Ateng yang sebenarnya kan. Nama saya kan aslinya kan Yunus gitu kan. Mungkin customer itu susah bagi saya gitu gitu kan. Nah akhirnya saya dari salon yang lama itu saya pikir mau pindah ke salon yang baru. Saya pikir mau saya juang ke sama Ateng gitu kan. Ternyata hilang, eh susah hilang. Ternyata hilang, akhirnya saya ya sudah tamen itu kan yang datang-datang lagi. Akhirnya ya sudah lah mungkin nama Ateng itu jokah buat saya gitu kan. Nah sampai sekarang Ateng. Sebenarnya kamu untuk tamu itu senang sama saya mungkin karena saya satu kosan. Iya kan. Iya kan. Kedua mungkin karena saya ya mungkin bisa apa ya, bisa memberikan sesuatu yang lebih. Misalnya, misalnya kerikan tamu misalnya ini rambutnya sudah panjang ya itu. Baiknya dipotong dengan seperti ini. Akhirnya suka gitu ya. Nah terus dengan suka seperti itu, kadang-kadang saya suka ini apa ya namanya, suka bikin orang penasaran. Nah contohnya, ini rambut seperti ini ibu, harusnya panjangnya harusnya begini. Jadi ibu kalau datang lagi, harusnya dipotong ini jangan-jangan seperti ini lagi, harusnya tidak dipanjang. Kalau ibu memang mau panjang, nanti panjangnya di layarnya aja. Jadi nanti panjang dengan sendirinya, tapi bawangnya jangan dipotong. Akhirnya kan, kasama itu penasaran. Oh iya iya, akhirnya dengan sendirinya satu bulan kemudian balik lagi. Kadang-kadang saya malah lupa. Ya karena, kenapa saya sering menelpon, senang menelpon bidang ini. Saya senang karena orang biasa bisa jadi samping. Iya kan, bisa jadi fast gitu kan, orang susang bisa masuk ke Leo, bisa masuk ke salon, bisa jadi keluar indah gitu. Jadi dipandang orang, itu biasa lah, orang jelek bisa bikin samping.